Pada saat ini, produser Diraj, pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan enggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Saya pada saat itu enggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya, datangi keluarga dulu ya. Menatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia enggak bilang sih dari mananya, cuma dia bilang intel aja. Pake seragam atau pake apa? Pakai baju bebas. Baju bebas? Iya. Dia bilang, kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi. Jadi, ingat tahu pasti apakah dia polisi atau intel, atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Nantinya imajinya jelek. Saya bilang, saya tidak menjelekan. Saya bicara jujur, memang 8 tahun, sampai 8 tahun sekarang, 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Saya tidak bermaksud untuk menjelekan. Kalau yang datang ke lokasi syuting? Tim saya. Timnya dihubungkan juga, agar dilarang juga untuk syuting? Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas tiga orang ini terungkap. Jadi, himbawan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar, agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap tiga tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa tiga orang pelaku ini yang sudah dipewak terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Karena 8 orang pelaku menyatakan ada tiga lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa?